Jika drama channel menggunakan faktor kejutan itu, Yoko tampaknya memilikinya setelah membuat air terlalu kejutan dengan The Legend of Anle. Pasangan pertama, Tira Bada Murat dan juga Simon Gong Jun, ditambah reuni dengan Liu Yuning dari drama The Long Pilot sebelumnya. Kali ini sebagai pemerintah utama kedua yang sakit-sakitan, yang akan melakukan apa saja untuk sang pahlawan wanita. Terus menjadi perilisan yang ditunggu-tunggu, bahkan sebelum Hidden Love, Chowlose dan juga Jensi Yuan telah menyelesaikan penayangannya. Spekulasi sudah terseberluas bahwa secara konstum akan segera memasuki slot waktu menggantikan drama Hidden Love. Tapi minggu lalu berlalu dan masih belum ada pemutaran perdana. Kemudian waktu tayang drama yang dirumorkan pada pukul 6 sore pada 12 Juli, diam-diam berlalu juga. Tapi saat ini, semua orang mengira acara itu tidak akan tayang. Acara itu tiba-tiba turun beberapa jam kemudian. Musim mana selalu menjadi waktu yang sibuk di dunia drama China, dan tahun ini terbukti cukup adat. Musim sibuk dimulai dengan Hidden Love, Distant dan juga Snow Eagle Lord dari tiga platform streaming besar, yaitu Yoku, Haki dan juga Tencent. Selanjutnya ada Twilight, Divine Destiny, keduanya dipintai oleh Angela Baby. Serta Firework of My Heart, yang diantisipasi oleh Yang Yang dan juga Wang Curan. Semuanya telah dirilis dengan hampir tidak ada peringatan atau hanya dengan pemerintahuan beberapa hari saja. Bahkan saat Tencent merilis episode The Longest Promise, mereka melakukannya tanpa pengumuman sama sekali. The Legend of Honor yang memiliki kekuatan bintang gabungan dari Reba dan juga Gong Jun, merupakan tambahan yang kuat untuk banyak drama yang sudah ditayangkan. Yang juga akan dikeperkentakan tayang perdana adalah The Lotus Case Book, yang dibintangi oleh Cheng Yi, dan juga Love You Seven Times di Aki. Mungkin drama Wonderland of Love, yang dibintangi Suk Keh dan juga Jing Tian, atau Love You Forever, yang dibintangi oleh Yang Si di Tencent, serta Young Blood 2 di Mango TV. Jadi drama mana yang kalian tunggu guys? Silahkan komentar di bawah.